Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta Rasawak Bola apa kabar? Mudah-mudahan Minta Rasawak Bola baik-baik aja ya Dan selalu sehat Selalu sehat Dan dalam Pelindungan Allah SWT Nah Minta Rasawak Bola Aziz ketemu lagi atau kembali lagi Di NTV Sport Youtube Channel Ataupun NTV Sport Official Youtube Channel Dimana Aziz akan Memberikan sedikit informasi Dan juga ngulik-ngulik soal Kegiatan pemain selama Libur kompetisi ini Nah kali ini Aziz masih dalam ruangan studio kamar sendiri Dan kita akan coba ngulik Salah satu, kali ini salah satu Pemain Persija Jakarta Yang dulu pernah bersagam Persib Bandung Sriwijaya FC Terus Persija Tim, banyak sih tim-timnya deh Dan lama banget Di Persib dan akhirnya Persib ke Persib ke Persib terus ke Persija lagi Nah siapa pemainnya pasti udah tau dong Yaitu Tone Sijipto Nah Tone Sijipto ini Dia selama liburan memilih untuk pulang ke rumahnya di Bandung Nah tinggal bersama keluarga dan melakukan kegiatan rutinitas Selama WFI itu Dalam rumah aja Dia sempat panggil instruktur pelatih untuk Menjaga kebugarannya Kemudian juga Tone ini punya kegiatan baru Yaitu Apa ya Menjaga anak-anaknya yang masih kecil dan juga Mengasuh bahkan Memberikan pendidikan langsung kepada anaknya Biasanya kan nih istri nih yang Yang apa Ngasuh anak Nah sekarang sih Tone Sijipto nih Yang biasa main bola di lapangan Biasanya lading Sekarang malah justru Ngasuh anak Nah seperti apa? Ya ini dia nih Kita akan coba langsung komunikasi ataupun telepon langsung Sama Tone video call untuk tanya-tanya Kegiatan dia apa Dan bagaimana pengalaman dia mengasuh anak Yang selama ini mungkin jarang sekali ya Karena kan Ya Tone sendiri keluarganya di Bandung Dan Dia sendiri main di Persija atau di Jakarta Jadi kan jarang pulang Paling pulang saat libur mungkin Libur latihan dia pulang Sehari atau dua hari kesempatan Nah kayak gitu aja sih Nah sekarang kita akan tanya Seperti apa dan sulit gak sih? Lebih sulit mana? Main bola Lawan tim bagus Sama Ngasuh anak Coba kita telepon sama seorang ya Tim Tersang bola Kita masih tunggu nih Lagi kita telepon Coba Assalamualaikum Assalamualaikum Wee Ternyata sudah rapi Tersang bola Gimana kabar Tone? Tone Baik Tone Jadi selama Apa sih Libur kompetisi ini Kegiatannya apa aja Tone sekarang Tone? Kemarin sempat gue liat di IG lu tuh Apa sih Latihan-latihan gitu Tapi latihannya Malah latihannya apa sih? Mau Aetai atau apa itu? Gak tau itu latihan apa Latihan juga Gak ini inisiatif dari siapa? Dari istri atau dari lu? Gak Karena kan kemarin tuh ada teman Jadi teman datang Terus Dia juga sebagai Latih Boxing lah Oh boxing Iya terus Bener boxing Ya Kenapa gak dicoba gitu loh Oke Jadi Buat-buat Buat Kegiatan di rumah Berarti itu cuma sekali doang Atau Tiap sore atau gimana? Ya Untuk kemarin sih baru Baru Mencoba Terus gimana Tone pengawan itu Tone? Seru? Gimana terus? Terus sih Karena 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 baru pertama Terus Itu kan kebanyakan kan Menatih Tangan kan Terus Bagian atas Bagian atas Dan Terus sih Karena Pengalaman baru Tone ya Pengalaman baru Terus Itu Maksudnya Bakal dilakuin Tiap hari Atau gimana Enggak Enggak Tiap hari Juga Tapi kan Karena Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Karena Ini kan Harus Dirutuh Selain Selain boxing Selain boxing apa Tone? Latihan-latihan apa nih? Yang biasa dilakukan di rumah Latihan yang biasa dilakukan di rumah Ya Baling Bersepeda Ya Gila ya Kebanyakan rumah gue Semua ada kalau bersepeda Lu pakai sepeda kecil gitu Dalam rumah gitu Apa rumah lu gede banget kayaknya ya? Ya cuma sepeda doang Sepeda yang Di top Di komplek gitu Di sekitaran komplek Di dalam Di dalam rumah Di dalam rumah Oh Baling juga Melatih Oh Gitu Nah ini kan bicara anak-anak nih Lu Gue lihat juga sempet Apa sih ngasuh anak nih Sekarang ada kerjaan baru ya Tiap pagi ya Kabar gitu Itu ngapain Tone? Gimana Tone? Ceritanya Bukan 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 Kerjaan baru sih Karena Kalau pas waktu Limur Memang Sengaja sepeda Untuk Berusaha Untuk meminan Untuk belajar Apalagi sekarang Dengan Kondisi seperti saat ini Semua dilakukan Di dalam rumah Dikajakan di dalam rumah Dan Itu pun Sekolah juga Di rumah Pasti Pasti Bantu lah Bantu Mengerjakan Sesuatu Di Perkataan Pekerjaan rumah apa aja Yang udah lo kerjain sekarang Selama libur ini Mungkin sebelumnya Belum pernah gitu Masak kah? Atau Nyuci baju sekarang? Kalau masak Pastilah Karena Karena kita lah Satu Hobi Apa? Hobi Ya Ya terganggu nih Halo Apa Tuan? Halo Bisa diulang tadi kenapa? Karena kalau Kalau masak Kalau masak Kenapa? Karena kalau masak Aku suka Mungkin Mungkin Melihat orang Tua Agak Buka masak Jadi Mencoba Mencoba Masakan lah Tangan Yang ingin dimasak Kenapa Tidak dimasak Jadi bisa masak Alhamdulillah Kalau Ngasuh anak Sendiri Hal yang paling Sulit Menurut lo Ngapain Tuan? Ini kan Anak lo Salah satu Mesti bayi kan? Yang satu Dua tahun Dua tahun lah ya Paling Yang susah apa Tuan? Alhamdulillah Mandiin Gitu-gitu Tidak ada yang susah Untuk biasa Cuma Susahnya itu Kalau Berpindah Sudah kumpul Atau melakukan Kerjaan apa Pastinya Satu bisa Satu menggangguin Dan lagi Satu nangguin Pasti ada aja Oh gitu Terus Akhirnya gimana Tuan? Ya Pastinya Dibisa lah Satu Satu Dibisa Kumpul ke kamar Satu Dibisa Nah Kan Coba Seperti ini Tuan-tuan Lihat Lihat Tersewa lah Lagi Akhirnya Ribut juga Baru Dibilangin Alah-alah Ribut Dia coba ngelerai Tuan Tapi lebih susah Ngasuh anak Atau Main bola Tuan Lebih susah Ngasuh anak Atau main bola Menurut lo Dua-duanya Sini-sini Dua-duanya Iya Nih dia Bapak bijak Nih Ya gitu dong Di pangku Halo 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 Bawa 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 Iya Tapi bikin susu juga Tuan Susu buat dia Bikin sendiri Lu bisa Atau Gimana Alhamdulillah Anah aku Udah Udah Nggak ada Nggak ada Gak ada Yang Susu Tuali Susu Tarduk Tarduk Oh iya Kan Itu kan juga Sudah seduh Gitu kan Nggak Karena Mereka harus Cair Cair Oh Gitu Jadi nggak bikin Lu nggak ngerasain Untuk bikin susu Ya Nganuk-aduk Itu Ton Al positif apa Yang lu dapet Dalam Kondisi Kayak gini Ton Berhentinya Kompetisi Ya Alhamdulillah Yang pasti Kita 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 Susurin Kalau Disi Seperti ini Ada Hikmul Banyak juga Buat Saya Yang Bersaya Ada Hikmul Karena Berapa Kan Sering Bermain Di luar Kan Jadi Lebih Dekat Amat Luar Yang Berarti Itu Terus Ada Lagi Ya Petrus Bisa Tau Bisa Tau Kegiatan Kegiatan Apa Tidak Anak Oke Lebih Dekat Dengan Keluarga Ton Ton Ini bicara Kompetisi Kalau Misalkan Sampai Berhenti Total Gak Ada Gimana Tuan Sudah Ada Persiapan Mau Banting Setir Atau Buka Usaha Lagi Dulu Atau Masih Ada Usaha Sekarang Tuan Belum Tuan Belum Tuan Untuk 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 Ketetanya Gimana Tapi Yang pasti Untuk Simpanan Ada Untuk Untuk Ketetan Tapi Kompetisi Berhenti Masih Aman Dengan Kompetisi Berhenti Saat Ini Kan Semua Kena Imbas Nga Nganya Di Capa Bola Di Kondisi Sama Misalnya Kalau Corona Sudah Selesai Kompetisi Akhirnya Enggak Diajain Tetap Enggak Berjalan Pasti Ya Aliprofesi Serius Di Usaha Paling Untuk Selama Setahun Ini Ada Persiapan Belum Ada Persiapan Dan Kebukiran Untuk Ketan Nah Hmm Gitu Ya Harapan Lu Buat Apa Kondisi Ini Apa Kira Kira Dan Pesan Buat Jackmania Terus Sport Indonesia Sepak Bola Kangen Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Biar Cepat Selesai Juga Sebagai Pemain Selain Jaga Kondisi Olahraga Rutin Ya Mungkin Saat Ini Jaga Kondisi Olahraga Rutin Tapi Kan Yang Pasti Untuk Memutus Santai Corona Ini Kan Ya Tetap Di rumah Kita Kita Lakuin Di rumah Ya Satu Yang Yang Bisa Kita Lakuin Di rumah Di rumah Kalau Yang Ada Kegiatan Di luar Itu pun Yang penting Ya Pakai Masjur Ataupun Berhati-hati Jangan Jangan Di tempat Kerajaan Oke Oke Latan Terakhir 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 Semoga Virus Corona Cepat Selesai Amin Dan Bisa Beraktifikat Seperti Biasanya Ketemu Lagi Lagi Di lapangan Ton Bisa Kembali Lagi Di lapangan Lagi Amin Oke Selamat Mengasuh Jadi Bapak Asuh Sekarang Saya Selalu Salam Keluarga Kamu Put Juga Oke Salam Kembali Oke Mitra Saya Kepola Itu Dia Tadi Bincang Bincang Kita Bersama Tony Cipto Dia Tampak Benar Tadi Gue Bilang Dia Sibuk Sekali Mengasuh Anak Karena Ada Tiga Anak Ya Anak Ya Suasananya Rame Dan Tony Sangat Menikmati Itu Dan Tadi Sempat Gue Lihat Kewalahan Nanganin Anaknya Paling Sulit Bagi Dia Nanganin Ketika Anak Kumpul Dan Saling Ya Ada Yang Bertengkar Nangis Dan Akhirnya Hal-hal Seperti Itulah Mungkin Yang Biasanya Nggak Didapatkan Oleh Para Pemain Saat Kompetisi Berjalan Nah Sekarang Ini Menjadi Salah Satu Apa Ya Mungkin Nilai Plus Buat Mereka Para Pemain Yang Sekarang Akhirnya Mau Nggak Belajar Gitu Sampai Menjadi Bapak Asuh Jadi Bapak Rumah Tangga Yang Mulai Belajar Untuk Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Bersama Istrinya Oke Kala Gitu Terima Kasih Bapak Sampai Jumpa Lagi Jangan Lupa Buat Like Subscribe Dan Juga Tunggu Terus Konten Lainnya Karena Ada Laga Klasik Dan Lain Lain Karena Aiz Juga Akan Selalu Update Berita Sepak Bola Nasional Saya Zeriat Pamit Wassalamualaikum Wurah Wurah Tetap Di rumah Dan Jaga Kesehatan Terima Sampai 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 Sampai